Saya sebagai warga masyarakat Garut, sangat-sangat kecewa sekali atas keputusan sekolah perguruan tinggi menjadi BLK. Ini program amazing yang apa yang dijadikan program bupati, yang kemudian pada akhirnya bukan amazing, tetapi lebih kepada Amazon ini. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Garut secara resmi telah diserahkan pengolahannya kepada Universitas Pajajaran di tahun 2017. Semua aset pun diserahkan mencakup personil, sarana-prasarana, peralatan, mesin, tanah, gedung, kendaraan termasuk uang sebesar 1 miliar kepada Unpad Bandung. Dengan harapan AKPER menjadi kebanggaan warga Garut. Setelah dikelola oleh Unpad, Bandung akan melahirkan mahasiswa-mahasiswa unggulan di bidang kesehatan, yang nantinya menjadi kebanggaan warga Garut. Tapi sayangnya, impian warga Garut memiliki Universitas Kesehatan Unpad yang berlokasi di Garut hanya bisa gigit jari. Karena itu tidak akan terwujud seperti komitmen awal diserahkannya AKPER ke Unpad oleh Pemkap Garut, agar di Kabupaten Garut memiliki Universitas Unpad. Bupati Garut dan pihak Unpad yang diwakili Rektor Unpad hari ini, Senin tanggal 6 September 2022, baru saja menanatangani MOU terkait dengan gedung AKPER akan dijadikan balai pelatihan oleh Unpad Bandung. Untuk mempersiapkan skill tenaga kerja masyarakat Garut yang akan dikirim ke luar negeri. Terkait akan hal itu, saya akan mencoba berbincang-bincang dengan kedua narasumber, yaitu Bapak Dadang dan Bapak Haji Kinkin. Dengan gedung AKPER akan dijadikan balai pelatihan oleh Unpad Bandung untuk mempersiapkan skill tenaga kerja masyarakat Garut akan dikirim ke luar negeri. Pertama, saya akan coba meminta tanggapan kepada Bapak Haji Kinkin terkait dengan MOU antara Bupati Garut dan Rektor Unpad Bandung. Kang Haji Kinkin, minta pendapat dari Anda, terkait Bupati Garut dan pihak Unpad yang diwakili Rektor Unpad yang baru saja menanatangani MOU, terkait gedung AKPER yang akan dijadikan balai pelatihan oleh Unpad Bandung untuk persiapan skill tenaga kerja masyarakat Garut yang akan dikirim ke luar negeri. Silahkan tanggapannya dari Anda. Saya sangat kecewa. Awalnya saya bangga kepada Bapak Bupati yang dipimpin langsung sama Bapak Haji Rudi Gunawan, yang dulu menyerahkan lokasi AKPER menjadi Unpad, ingin maju warga masyarakat Garut sebagai mahasiswa Unpad, yang notabene Unpad itu sudah mancanegara. Tapi di perjalanan baru beberapa langkah sudah kolab. Bahkan pihak Unpad sendiri tidak mau meneruskan sebagai kampus universitas yang mendidik kepada mahasiswa, apalagi mahasiswa asal Garut. Karena sekarang sudah mau dialihfungsikan dari universitas menjadi BLK. Barai latihan kerja. Itu apakah murni milik Unpad? Masalah BLK itu atau milik pihak ketiga? Karena Unpad yang notabene pendidikan menjadi barai latihan kerja. Jadi, dalam hal ini, saya sebagai warga masyarakat Garut, sangat-sangat kecewa sekali atas keputusan sekolah perguruan tinggi menjadi BLK. Seperti itu. Pak Haji Kinkin, tahan dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya coba minta tanggapan kepada Pak Dadang. Pak Dadang, tanggapan dari Anda sendiri terkait Bupati Garut dan pihak Unpad yang baru saja menandatangani MUU terkait gedung akpar yang akan dijadikan balai pelatihan oleh Unpad untuk mempersiapkan skill tenaga kerja masyarakat Garut yang akan dikirim ke luar negeri. Silakan tanggapan dari Anda, Kang Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Barangkali hanya sedikit menegaskan ya, menambahkan lah. Apa yang menjadi kekecewaan Pak Haji Kinkin ini memang beralasan. Pertama, yang namanya status aset, aset ini akan menjadi milik Unpad atau menjadi milik koperitas sendiri dengan adanya MUU terkait dengan kampus yang waktu itu kita banggakan. menjadi kampus Unpad atau apa lah, ya kampus Umbad ya. Iya, kampus Umbad. Dengan janji-janji yang muluk-muluk, tetapi ternyata yang namanya Bupati kita ini abay. Sehingga yang namanya kampus Umbad ini menjadi terpuruk. Sehingga fungsi kampus ini tidak menjadi fungsi yang maksimal. Ini akan sangat merugikan bagi masyarakat Garut yang ingin meraih pendidikan di tempat Umbad ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya bersyukur sekali, berterima kasih sekali dengan yang namanya Bupati. Dengan yang pertama, dengan program ambasingnya, membangun PKL sampai hari ini. Masih utuh, belum terpakai, Alhamdulillah. Mungkin bukan hanya PKL, di sebarangnya PKL itu ada juga aset Pemda. Sampai hari ini masih utuh, belum terpakai. Yang kedua, ini yang di depan kita, depan kampus Umbad, ada yang namanya Art Center. Sampai hari ini masih utuh. Ini program ambasing yang dijadikan program Bupati. Yang kemudian pada akhirnya bukan ambasing, tetapi lebih kepada Amazon ini. Barangkali tambahan saya, sekian dulu. Karena barangkali Pak Haji Kinkin yang lebih paham terkait dengan masalah kampus Umbad. Saya berharap, yang namanya terjadinya MO YouTube kemarin ya, ini minta kejelasan. Kalau perlu kita minta audin dengan AUT DPR, apakah ini akan menjadi kesepakatan sepihak antara Bupati dengan pihak Umbad, tanpa kesepakatan anggota DPR, karena aset ini kan aset Pemda. Jelas ya? Iya. Nah barangkali itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Pak Haji Kinkin, dalam pernyataan Anda di awal tadi, Anda begitu menyimpan kekecewaan yang mendalam. Dengan akan dijadikannya Akper Garut sebagai balai pelatihan untuk mempersiapkan skill tenaga kerja masyarakat Garut yang akan dikirim ke luar negeri oleh Umbad Bandung. Seperti apa kekecewaan Anda? Silahkan. Pak Haji. Selaku warga Garut, sangat-sangat kecewa karena universitas jadi balai pelatihan kerja itu jauh lebih apa ya namanya, dari pendidikan ke balai pelatihan kerja. Karena, kalau latihan balai pelatihan kerja itu, BLK sudah ada di Garut itu. Buat apa lagi ini? Apakah nggak bisa diperbaiki lebih maju, lebih modern yang ada milik Pemda? Sekarang ini milik Umbad, bukan milik Pemda. Kenapa rektor Umbad sendiri yang mengajukan datang ke bupati, ini dari perguruan, dari universitas menjadi BLK? Tanggung jawabnya di mana ini kedua-duanya? Masa universitas jadi BLK? Perikatnya sangat jauh itu. Bupati harus dapat mengumumkan ke warga masyarakat bahwa ini bukan Umbad lagi, tapi BLK. Begitu. Kembali lagi kepada Kang Dadang. Kang Dadang, ini yang terakhir. Dengan akper tidak dijadikan universitas, dan pihak Umbad Bandung akan menjadikan tempat pelatihan. Tentunya banyak masyarakat Garut yang kecewa. Terakhir tanggapan dari Anda. Silahkan Kang Dadang, ini terakhir. Sekarang, saya langsung berkesimpulan. Barangkali Pak Rudi Gunawan sebagai bupati ini melakukan regulasi ini atau aturan-aturan ini tidak dengan perda, tapi lebih dengan perdi, peraturan Rudi. Sehingga yang namanya aset ini tidak jelas ke depannya seperti apa. Apakah masih milik Pemda atau seperti yang dulu tadi dikemukakan oleh Pak Haji Kin, apakah sudah menjadi milik Umbad. Yang saya tekankan di sini, jangan kemudian bupati ini bikin aturan ngelompokin banyak. Sehingga yang masyarakat yang terjadi, masyarakat Garut yang ingin berbedikan di sini, sulit. Bahkan yang menjadi, dulu Akper yang menjadi kebanggaan, sekarang sudah tidak lagi punya kebanggaan. Kalau untuk BLK, hanya sekedar BLK. BLK yang sekarang ada. Dan sekolah-sekolah menengah kejuruan, itu mereka sudah siap dengan SDM yang cukup untuk, tanpa harus BLK ya, tanpa harus dengan balai latihan kerja. Mereka sudah siap untuk kerja sebetulnya. Kenapa dibangun lagi, apa? Dijadikan lagi, ini yang namanya kampus menjadi BLK. Ini kan ngelompokin banyak. Di mana pikiran kita, gitu. Coba, saya ingin nanti kalau ada waktu, kita auden lah. Saya ingin-ingin hadirkan bupati di gedung DPR, biar masyarakat paham, gitu. Tujuannya apa? Jangan-jangan aset ini ada apa-apanya. Ya, siapa tahu kan, kalau kemudian aset ini menjadi milik UNPAD, berapa milih aset ini? Dulu kan waktu MUI dengan UNPAD, jelas. Perangkat yang ada, dengan uang 1 miliar. Dengan janji bupati, 400 juta untuk afirmasi. Jumlah 4. Jumlah 4 untuk afirmasi. Buktinya nggak ada, kan?